Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur Bupati dan Balikota, para Pejabat Pimpinan Tinggi, peratama, madia, dan utama di lingkungan instansi pemerintah, hadirin para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita pajatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpaan rahmat dan kerunianya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua dapat berpartisipasi dalam acara Penganugerahan Zona Integritas Merjuwilayah Bebas Korupsi, WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM tahun 2020. Saya sampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN dan RB, serta menyambut baik acara penting ini yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini berdekatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, suatu momentum yang tepat untuk meningkatkan, mengingatkan kita semua, agar kita selalu menjunjung tinggi integritas institusi pemerintah. Saya ucapkan selamat pada para perai penghargaan dan keberhasilannya dalam membangun zona integritas sehingga mendapatkan peredikat WBK dan WBBM tahun 2020. Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh peredikat WBK dan WBBM, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan. Hadirin yang berbahagia, reformasi birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kita harus memastikan tegaknya integritas birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya yang serius dalam menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan. Dalam kaitan inilah, kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan zona integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang handal, dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali ukuran dari suatu integritas berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, kejujuran, pegang kuat sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, diakini, dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tunjukkan komitmen untuk patuh, didukung sikap moral, dan tanggung jawab. Ketiga, kemampuan bekerjasama, tingkatkan kerja kolaboratif dan profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Bangsa dan negara berikan layanan yang terbaik, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas, lembaga, maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara karena mengakibatkan karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran. Adilin yang kami banggakan, keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam era revolusi industri 4.0, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis. Saya harapkan Kementerian PAN dan RB untuk lebih meningkatkan dan memperluas lagi cakupan penilaian tidak hanya pada unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan dan menjadi pelopor hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, meridai segala ikhtiar yang kita lakukan dan memberikan petunjuk serta lindungannya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.